Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan peringatan terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Terhitung sejak pertengahan bulan Maret ini, 157 perusahaan telah diberikan surat teguran, 67 di antaranya bahkan resmi disegel, yang terdiri dari 47 perkebunan dan 20 kehutanan. Sementara 14 perusahaan lainnya dilarang menggunakan lahan dalam jangka waktu 5 tahun. Kenapa Kalbar selama ini asap sangat pekat? Saya sudah memberi teguran kepada 157 perusahaan, terdiri dari 109 perkebunan dan 48 kehutanan. Karena api berada di koordinat perkebunan mereka. Jadi yang sangat besar itu di perkebunan dan kehutanan. Kemudian kita sudah memberikan, menyegel 67 perusahaan, terdiri dari 47 perkebunan dan 20 kehutanan. Nah ini perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan yang sudah sanksi final, yaitu tidak boleh menggunakan lahannya selama 5 tahun, itu 14 perusahaan perkebunan. Dan mudah-mudahan peraturan Gubernur ini akan kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, yaitu kita mengakomodir para peladang yang solusinya memang belum merata. Kita membelikan alat modern, tapi tidak pada merata ke kabupaten kota. Bahkan tidak jelas siapa yang dapat. Gubernur Sutarmiji menambahkan peladang memang sebaiknya tidak disangsi pidana. Nantinya aturan akan diperjelas dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.